JAK101FM di sarapan seru yang tiga kali lebih seru ada Ronald, Tike, Melisa Karim dan Ira Kusno Harusnya sih empat kali lebih seru ya gitu kan Waduh kalau siorang gini terus gimana ya rasanya Lu deg-degan terus ya Gak biasa Kalian gak pengen liburan berdua nih Wah udah mulai ditergantikan kita Karena satu Ira Kusno bisa mewakili sepuluh perempuan Complete package ya Dari minggu lalu itu udah terbang Terus jadi sekarang pengen jejak bumi Jangan dipuji-puji terus Gak apa-apa lah kah Ini sampai ada tadi di twitter bilang kapan mau ini katanya kopi darat dengan para fans-fansnya Waduh Bentar lagi deh ya Kusta fans club Gak kangen tampil di TV lagi Punya acara sendiri gitu Sebenernya kalau acaranya pas mungkin mau ya Tapi yang paling penting Ronald adalah Saya punya perusahaan saat ini Saya punya klien Dan ya itu juga harus ditangani dengan baik Karena ada komitmen gitu Jadi ya kita lihat lah gitu Gak menutup kemungkinan Tapi udah ada tawaran dong gara-gara kemarin Pasti Belum bisa diomongin ya Ada berarti Ada Ini kalau ngomongin kembali lagi Jaman-jaman pas lagi liputan enam dulu ya Di SCTV Apa sih pengalaman yang paling diingat Kalau aku sih paling ingat yang peristiwa cabut gigi itu Iya betul Karena kemudian Itu yang membuat nama Ira Kusma pertama kali naik ya Dan sama sekali gak disangka-sangka Dan orang mengatakan Waduh Ira berani banget Boong banget Saya takut banget Gak semua orang tau Aku gak tau Coba ceritain gue Kamu masih kecil banget ya Mel ya Aku baru lulus SMA sih Kak Ir Gak kecil-kecil banget Kan masa gue tau Lu gak tau sih Mel Ya lu usah tau kali Jadi waktu itu Kak Ira ini wawancara Pak Menteri ya Mantan Menteri Mantan Menteri Sarwano Kusumaat Maja Oh ya Allah Bapaknya temen gue Gue mau bilang Fuad Hasan Itu lebih tua lagi deh Salah satu perbincangan ya Ada satu kata yang menyentil banget Pak Mantan Menteri ini Yaitu peristiwa cabut gigi itu Salah lagi ini Tika sebenernya nontonnya Tika gimana sih Mungkin dalam keadaan gak sadar ya Yang gak sadar gue Kak Pokoknya ada kata-kata cabut gigi Yang nyentil itu nyentil pemerintahan Mantan Presiden Presiden Soeharto sebenarnya waktu itu Jadi suasananya kan memang sudah Intensitasnya naik luar biasa ya Kalau masih ingat ekskalasinya Naik terus Dan waktu itu dikatakan bahwa Itu baru bisa Bukan sekedar mengganti menteri Resuffle kabinet Tapi harus diganti yang paling atas Memang kesepakatannya dengan Pak Sarwono Jadi dateng tuh udah pake Ikat hitam Dan mengatakan Saya pokoknya mau pake ini Kalau gak saya gak mau jadi narasumber Betul Nah kita kan panik Karena waktu itu liputan 6 siang ya Satu jam Dan segmen dialog tuh ada sekitar Tiga segmen Waduh mau diisi apa Hari minggu pula lagi kan Bayangin aja gitu kan Terus kita coba bujuk Oke deh Pak boleh Tetapi kemudian Kalaupun misalnya Bapak mau ngomong sesuatu yang Sifatnya keras Kita tunggu di akhir segmen ya Pak Maksudnya ya Supaya jangan sampai Di depan udah habis Udah selesai ceritanya kan Ternyata Pak Sarwono Tidak sesuai janji Jadi dari awal Udah ngomong Udah ngegas ya Padahal TV waktu itu TV-nya siapa Gitu kan Maksudnya ketika orang bilang Siapa Kamu tuh cari makan di mana Jadi sebenarnya kalau dibilang berani Wah takut banget Dan itu sebenarnya yang mendatangkan Pak Sarwono kan memang produsernya Itu ada Bang Don sama Bang Riyadi Dan kita sebenarnya semua juga sepakat Dan mau aja gak masalah Karena teman-teman sendiri di liputan 6 Suasanya waktu itu Iya kita harus menyuarakan Apa yang ada di hati publik dan sebagainya Gitu ya Sangat idealis Tapi kan tentunya kita harus Cantik dong Semua lagi Yang punya TV siapa Terbali lagi pada hal itu ya Akhirnya keceplosan dan Ya itu Sudah rame berikutnya Dibilangnya saya juga Tidak boleh siaran dulu dan sebagainya Harus ada TV full Berapa lama waktu itu gak boleh siaran dulu? Sebentar ya Saya ingat satu teman mengatakan Ap nih kalau gak salah sekarang di Malaysia Dia bilang gini Kamu tuh tenang aja ya Kalau ini ternyata kita lewat Dan kita menang Kamu adalah bintang berikutnya Dia udah gak mau si itu Udah lah Urusan bintang Nanti-nanti lah Ini ancamannya Stasiun TV ditutup nih Dosanya banyak nih Yang lain-lain kan Jadi waktu itu malah Kemberungsung Borok-borok Kepikiran jadi bintang gitu Tapi begitu memang Kejadian ya Senang juga Coba pada saat itu Ada kata-kata Tahan 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 gitu ya Maksudnya ya Gak berani kali waktu itu ya Namanya juga masih junior Ketika itu dipermasalahkan Stres juga Takut banget dong Ya karena memang dipanggil ya Sama pemilik gitu ya Ditanya Sebenarnya Kenapa sampai muncul seperti itu Kita cerita Ini sebenarnya Yang kita inginkan adalah Tidak langsung seperti itu pak Keberatannya adalah Kenapa tiba-tiba jebret di awal Ngomongin cabut gigi Kan harusnya dikasih konteks Gak semua orang ngerti Kayak Melisa misalnya Ataupun yang Tike yang aku nonton Tapi kan enggak Beda ceritanya Berarti masih kecil aku waktu saat itu Dibilang kepercayaan Gue tuh kecil tapi dari lahir udah gede Ya artinya keberatannya sekali lagi Harusnya dikasih konteks Supaya orang lebih ngerti Kita coba jelaskan Tapi ya kan Yang punya kuasa memang bukan kita Jadi ada kemarahan dan sebagainya Yang tentu bisa dimengerti Tapi yang bikin saya deg-degan adalah Aduh ini kan periuk nasi Berapa ratus orang ya Jadi kepikiran itu Tadi sebelum kemudian akhirnya Jadi bintang